Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Menurut para ulama, dalil wakaf meskipun tidak tertulis secara tekstual Tapi dipahami secara umum adalah dalam surah Ali Imran ayat 92 Yang artinya kamu sekali-kali tidak akan sampai kepada kebajikan yang sempurna Sampai kamu memberikan apa yang kamu cintai dan apa yang kamu berikan sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya, maha benar Allah dengan segala firman-firmanmu Ini landasan ibadah wakaf yang ada dalam ajaran agama Islam Kemudian setelah kita melihat landasan dalam Al-Quran Menurut para ulama, dalil dari sisi hadis tentang wakaf adalah yang direwayatkan oleh Imam Muslim Dari Ibn Umar berkata Umar bin Khattab berdaulah anhu menemui Rasulullah dan berkata Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki tanah yang sangat baik Yang sebelumnya tidak pernah aku miliki Apa yang engkau sarankan, wahai Rasulullah? Kemudian Rasul menjawab, tahan pokoknya dan sedekahkan hasilnya Kemudian Umar bin Khattab melakukan pasan Rasulullah, salallahu alaihi wa sallam tersebut Dan ini merupakan dalil kalau wakaf bisa dilakukan dengan wakaf produktif Pemeriksa yang dirahmati Allah Kalau tadi kita sudah melihat bagaimana perintah agama Islam Untuk melakukan kewajiban yang dikenal dengan ibadah wakaf yang sudah Allah Sampaikan dalam Al-Quran juga dijelaskan melalui sunnah Rasul Yang mana dalam Islam ini disyariatkan pada tahun ke-2 Hijriah Kemudian kita juga mengetahui bagaimana Rasulullah, salallahu alaihi wa sallam Para salafus soleh, para ulfa'ur wasidin Melakukan ibadah wakaf yang menjadi suri taulada untuk kita Mengingat kembali bagaimana Rasulullah, salallahu alaihi wa sallam Datang ke kota suci Madinah Dan sampai sekarang mudah-mudahan kita semua melahberi keberkahan Untuk bisa berkunjung ke 2 kota suci Kota Madinah dan kota Mekah Di mana kita menemukan wakaf di masa Rasulullah, salallahu alaihi wa sallam tersebut Masih kokoh berdiri dan bisa kita lihat juga dimanfaatkan Pada masa Rasul hadir ke kota suci Madinah Kita sama-sama ingat yang pertama dibangun adalah Masjid Kuba Dan tanah petapakan Masjid Kuba tersebut merupakan wakaf Demikian juga dengan Masjid Nabawi Yang merupakan tempat ibadah bagi umat Islam di kota suci Madinah Al-Munawaroh Yang mana tanahnya Nabi wakafkan setelah Nabi beli Nabi wakafkan untuk pertapakan Masjid Madinah Al-Munawaroh Yang sekarang menjadi tempat ibadah umat Islam Ma'asul Al-Muksmin yang dirahmati Allah Pemeriksa yang dirahmati Allah Tadi kita sudah melihat bagaimana wakaf yang Rasul berikan Sampai di masa sekarang kita melihat kebermanfaatannya Bermanfaat di masa Rasul juga bermanfaat di masa kita sampai sekarang Kita lanjut kepada daban selanjutnya Setelah Rasul hidup kemudian hidup Murafa Al-Muksmin Kita juga melihat wakaf yang dilakukan oleh salah seorang Murafa Al-Muksmin Yang merupakan wakaf yang sangat dermawan Kala itu di kota suci Madinah terjadi kekarihan Kemudian Usman bin Afan Radawabu'at memberi sebuah sumur Yang dikenal dengan sumur Roma Sumur ini diwakafkan Dan sampai sekarang manfaat wakaf dari sumur ini dirasakan oleh kaum Muslim Karena dia terus berkembang Dari sumur berkembang menjadi perkembangan rumah Dan sekarang berkembang juga menjadi hotel di kota suci Madinah Ini dia contoh wakaf yang terus mengalir kebermanfaatannya Dari zaman diberikan atau diwakafkan oleh seorang wakif Sampai sekarang terus dirasakan oleh kaum Muslimin Di era-era sekarang ini Kemudian setelah kita melihat bagaimana peradaban di masa Nabi Muhammad SAW Para ulafa ul-urasidin Kita juga melihat di dinasti Abbasia dan Kuawiyah Bagaimana harta-harta wakaf diberikan oleh umat Islam secara sukarela Untuk meningkatkan kemaslahatan bagi seluruh umat Islam Kalau tadi ada yang membentuk sumur, ada yang membentuk kebun, ada yang membentuk harta-harta lainnya Yang dijadikan sebagai universitas, sebagai tempat-tempat yang memberikan kemasalahan Dari Mas Abbasiyah, Umawiyah, Fatimiyah yang masih ada sampai sekarang Di antara universitas yang dibangun dari sisi pemberian kebajikan wakaf adalah Al-Ajhar Kalau pemeriksa punya waktu berkunjung ke salah satu kota Islam adalah kota Kairongsir Kita akan menemukan kampus Al-Ajhar yang didanai dari wakaf zaman dahulu sampai di masa sekarang ini Bisa dilihat wujud dan kebermanfaatannya Masya Allah, jadi ibadah wakaf ini merupakan kebajikan yang pahalanya terus mengalir dan kebermanfaatannya Juga dirasakan terus menerus Ma'asirul muslimin, rahimahumullah, pemeriksa yang Allah rahmati Kita sudah melihat bagaimana Mesir kemudian dalam setan sejarah Sampai abad ke-19, sepertiga dari lahan pertanian yang ada di Mesir itu adalah hasil wakaf Demikian juga di kota Turgi Sampai seperempat pertengahan abad ke-20 Sepertiga lahan pertanian merupakan hasil wakaf dari kaum muslimin untuk kemasalahan umat Islam di negara tersebut Itu beberapa negara yang mayoritas muslim yang melakukan ibadah wakaf dan kebermanfaatannya terus menerus dirasakan Demikian juga dengan negara kita sebagai sebuah negara mayoritas muslim Wakaf telah berkembang di negara kita dari peran kemerdekaan sampai sekarang Hadirin alhamdulillah, rahimahumullah, dengan berwakaf jelas Kebermanfaatannya akan dirasakan oleh kaum muslimin di masa itu maupun di masa-masa selanjutnya Kemudian sebagai orang yang bertakwa dan bertemu dengan bulan suci yang penuh keberkahan ini Harapannya dengan melihat selintas sejarah wakaf dari masa Rasul Kemudian ke masa Qulafa Umasidin, kemudian kepada Khalifah Umayyah Fatimiyah Dan kita melihat sampai sekarang bangunan-bangunan wakaf yang megah untuk kemasalahan umat Mendorang kita semua untuk berwakaf karena memang apa yang kita beri itulah yang bermanfaat bagi kita Usia kita hanya sebentar dan sebentar kita berharap di usia kita yang hanya sedikit ini Kita bisa memberi kebermanfaatan selama kita masih ada sampai kita telah tiada Dan ibadah yang bisa memberi itu adalah ibadah wakaf Ini dikuatkan oleh hadis yang artinya jika anak-anak memafat Maka terputuslah seluruh amalannya kecuali tiga perkara Pertama amal jariah Kemudian yang kedua ilmu yang bermanfaat Dan yang ketiga anak sholah yang mendoakannya Amal jariah ini adalah aplikasinya dari ibadah wakaf Oleh karena itu semoga dengan pengetahuan ini membuat kita semakin terdorong untuk berwakaf Kalau tadi di peradaban sejarah Islam kita melihat bagaimana semangatnya Kaum muslimin untuk berwakaf Berwakaf harta Berwakaf kebun Berwakaf sumur Berwakaf apa yang bisa mereka berikan Dan saat sekarang Tidak menulis harus kaya Kita bisa berwakaf dengan wakaf tunat Yang menggunakan apa yang kita miliki Kita bisa berwakaf dengan nominal Yang kita sesuaikan dengan kemampuan kita Ma'as receber Harapannya Semoga ke depan Kita semua menjadi ahli-ahli wakaf Yang mendorong diri Untuk memberi kebajikan untuk orang lain Dengan cara berwakaf Apakah wakaf dengan benda bergerak Atau benda tidak bergerak Ini yang dapat disampaikan Terima kasih atas semua perhatian Fungsi ku menafsi bintang Allah Wa akhirul kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton